Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh mana yang jawab? Hilang. Apa? Pada lagi makan apa? Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa kita doa dulu. Biar berkah, biar mantap, biar cepat dapatnya, biar lama lupanya. Biar berguna untuk materi-materi selanjutnya. Berdoa dimulai. Oke, doanya selesai. Minggu lalu kita nggak ketemu ya? Udah diganti belum jamnya? Udah belum? Jam apa, Kak? Jam yang matematika, yang minggu lalu. Udah diganti belum? Belum ya? Hah? Udah belum? Dia ingin. Belum, Kak. Hah? Belum. Belum ya? Berarti pertemuan matematika terakhir dengan saya masih ya. Artinya tentang awal atau materi dasar bangun ruang sisi lengkung. Berarti hari ini kita coba untuk langsung ke soal jawab. Karena memang materi dasar bangun ruang sisi lengkung itu nggak banyak ya. Cuman yang kemarin om, apa teman namanya? Share. Jadi hari ini mudah-mudahan kita bisa mengejarkan beberapa soal. Saya coba share dulu. Kelihatan gambarnya? Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Oke. Mudah-mudahan masih ingat beberapa rumusan yang dua minggu lalu. Kita langsung masuk ke pertarungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor satu. Diameter alas kerucut 35 cm dan tingginya 12 cm. Kolum kerucut. Nah, seperti yang sudah dibahas, kolum kerucut itu adalah kolum limas lingkaran. Kolum kerucut berarti limas lingkaran berarti sepertiga dari kolum prisma. Sepertiga dari kolum prisma lingkaran. Nah, kolum prisma berarti apa? Luas alas kali tinggi ya. Luas alasnya berarti PR kuadrat kali tinggi. Jadi menghapalkan atau mengakalin cara menghapal kolum prisma dan limas itu seperti itu. Jadi kolum kerucut sepertiga PR kuadrat T. Nah, di sini R ya. Jari-jari padahal di sini adalah diameter. Nah, biasanya karena ini diameter, kalian teman-teman di SMP biasanya langsung diubah nih. Jari-jarinya menjadi 35 dibagi 2 yaitu 17,5. Nah, gitu ya. Jadi, mengerjakan ini sepertiga kali. Nah, karena kelihatannya di sini adalah 17,5. Kelihatannya seperti ini. Bukan kelepatan 7. Maka yang digunakan 3,14. Dikali 17,5 kuadrat. Dikali 12. Nah, biasanya seperti ini. Yang dilakukan teman-teman SMP. Nah, melihatnya aja udah pusing gitu ya. Kenapa pusing? Di sini sudah koma. Di sini koma. Kuadrat pula gitu ya. Nah, ini udah bisa dibayangin nih. Hasilnya luar biasa. Musingin gitu ya. Gede banget angkanya. Nah, sebenarnya kita kan mesti memahami bahwa kelipatan itu bisa dikalikan atau bisa dibagi gitu ya. Jadi, 17,5 ini adalah juga kelipatan 7. Kenapa? Karena 35 ini juga kelipatan 7. Jadi, sebaiknya yang kita lakukan apa? Ini tidak perlu dilakukan. Jadi, ini mubazir gitu ya. Jadi, yang kita lakukan adalah sepertiga dikali. Jadi, P-nya kita pakai 2, 2 per 7. R-nya kita pakai 35 per 2 gitu. Karena R kuadrat, jadi jangan dikuadratin di sini gitu ya. Kali aja lagi. Yaitu 35 per 2. Jadi, R kuadrat berarti R kali R. Yaitu 35 per 2 kali 35 per 2. Baru dikali 12. Sampai sini dipahami ya. Bahwa ini untuk menyederhanakan perhitungan. Kenapa begitu? Karena bisa kita coret-coret. Nah, ini contoh nih. Coret pertama. 7 dengan 35. Kita coret ya. Jadilah sisa 5. Selanjutnya, yang kita coret adalah 22 dengan 2. Jadi, apa nih? 11. Jadi, habis ya. Sudah? Tidak ada yang bisa dicoret lagi. Oh, ada yang bisa coret ini ya. Yang bisa dicoret. Ini, 12 dengan 3. Begitu kan? 4. Sip. Berarti, sebentar ini juga bisa dicoret ya. Yang terakhir nih. Lihatin. 4 dengan 2. Di sini, 2. Begitu ya. Nah, yang sisa-sisa angkanya kita tulis. Di atas ada 11. Ada lagi 5. Ada lagi 35. Ada lagi 2. Di bawah habis ya. Di bawah semua 1 gitu. Nah, udah. Berarti kan ini lebih gampang ya. Jadi, di sini 55. 3 kali 7, 10. Nah, ini udah enak nih. 5 kali 7, 35. Simpan 3 ya. 5 kali 7, 35 tambah 3. 3, 8. 0. Jadi, kita tidak perlu terlalu pakai coretan yang kertas yang lumpuh-numpuk. Coba dicoretkan itu. Jadi, sederhanakan dulu. Ingat mantranya. Coret dulu baru hitung. Atau jangan dihitung sebelum dicoret. Sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Atau mau diulang? Bagaimana? Mengerti? Ini suaranya sepi amat. Saya di teman-teman Pak Lohawan. Ini mengerti enggak nih? Cuy. Halo? Saya berhenti. Oke, berhenti ya. Sip. Kalau gitu, silakan di screenshot. Boleh? Sambil dipahami. Ingat ya, kenapa kita pakai 227? Karena 35 itu adalah kelempatan 7. Jadi, karena ini diameter, jari-jarinya daripada kita tulis 17,5, mending kita tulisnya 35 per 2. Nanti juga ada soal-soal itu seringnya diameternya jari-jarinya 3,5. Jadi, kalau jari-jari 3,5 itu juga kelempatan 7. Karena 35 itu adalah kelempatan 7. Oke. Kita lanjut nomor 2. volume bola. Volume bola. Ingat kemarin volume bola. Ini yang kita harus hapalin ya. Kalau volume prisma dan volume perucet dan volume tabung, itu kan adalah, kalau volume tabung adalah volume prisma lingkaran, kalau volume perucet adalah volume limas lingkaran. Jadi, ngapalinya gitu. Tapi kalau volume bola ini memang harus kita hapalkan. Gimana? 4 per 3 dikali pi kali R pangkat 3. Ini volume bola. Nah, gitu. Diberahin supaya kelihatan ya. Beda gitu. Kalau sudah gini tinggal kita kasih dong angka-angkanya. Tinggal kita putuskan. Pi-nya mau pakai apa? Jadi, 4 per 3 dikali pi. Pi-nya kita kosongkan dulu. Kita lihat R-nya. 15 x 3. Berarti 15 x 15 x 5, 15. Ada nggak daerah sini yang bisa dibagi 7? Tidak ada ya. Tidak ada yang bisa dibagi 7. 4, 15, 15, 19. Tidak ada yang bisa dibagi 7. Maka kita pakai 3,14. Kayak gitu. Jadi, tulis aja dulu. Jangan buru-buru. Tulis 3,14 atau 22 ke 7. Kita lihat. Kita tulis unsur-unsur lainnya dulu. Baru nanti kita tentukan. Dia pakai 227 atau 3,14. Sampai sini paham ya? Nah, setelah ditulis semua. Ya, memang perlu dibongkar angka-angkanya. Tidak ada huruf misteri apapun. Artinya semua sudah berupa angka. Jadi, kita sudah bisa mencari volume bola. Kalau masih ada yang misteri, maka kita harus mencari yang misteri itu berapa. Oke. Seperti biasa, jangan dihitung sebelum dicaret. Jadi, kita carat-caret dulu. Ini dicaret-caret. 3 dengan 15. Jadi, 5 ya. Gitu. Oke. Nah, berarti apa? 4 kali 5, 20 ya. 4 kali 5, 20. Dikali 3,14. Dikali 15 kali 15 berapa? 225 ya. Kan 15 kuadrat. 225. Oke. Sip. Nah, berarti ini nih. 20 kali 3,14. Berarti 2 kali 3,14 kan 6,28 ya. 2 kali 3,14. 6,28. Ada 0,1. Berarti 62,8. Dikali 225. Oke. Sekarang tugas kalian nih. Berapa hasil dari 62,8 kali 225? Silahkan dijawab di chat pribadi. Mulai dari sekarang waktunya 2 menit deh. Harus bisa kali-kalian. Oke. Silahkan. Siap ya. Nah, jadi tadi maksudnya. Maksud saya itu. Ini tandanya itu jangan koma ya. Bukan 14,130. Harus titik. Nah, karena kita berada di Indonesia. Jadi kalau nanti kamu komain di sini 14,130. Dan ini kebetulan soal SI di US. Nanti takutnya disalahin oleh guru kesayangan. Dan gurunya enggak salah. Karena memang di Indonesia titik. Nulisnya bukan koma. Oke. Silahkan di screen boleh. Kita masuk ke nomor 3. Keliling alas sebuah tabung. Keliling alas sebuah tabung berarti bentuknya apa? Jadi kalau ada tabung. begini. Ini kan tabung ya. Nah, beginilah ceritanya. Tabungnya agak peyang-peyang gitu ya. Jadi kelilingnya berbentuk lingkaran. Jadi keliling alas berarti adalah keliling lingkaran. Ini adalah 132 cm. Tinggi tabung 5. Yang ditanya volume tabung. Jadi selalu kita berpusat dulu di soal ya. Soalnya adalah ingin mengetahui volume tabung. Ya udah. Tulis aja dulu. Volume tabung berarti kan volume prisma ya. Volume prisma lingkaran. Ingat volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya berbentuk lingkaran berarti pr kuadrat. Tingginya T. Nah, berarti kita bongkar nih. Kita bongkar dulu. P-nya ada nggak? P-nya ada tentu. Nanti nilainya 23 atau 3,14. Kita kosongin dulu. R-nya ada nggak? Oh, R-nya belum ada. Berarti ini harus kita cari. T-nya ada nggak? T-nya ada ya. Ini nanti R, kali R, baru kali T. T-nya adalah 5. Tugas kita mencari R dan R. P-nya kenapa nggak ditulis? Tadi udah dibilang ya. Jangan juga bah dulu. Jangan tulis 3,14 atau 22 per 7 dulu. Sampai kita mengetahui apakah komponen lain bisa dibagi 7 atau tidak. Berarti tugas kita mencari R. Dari mana R dapatnya? Berarti kita bongkar dari sini nih. Keliling lingkaran kan udah pasti ya. Dia punya unsur R. Nah, P-E-2 kali D kali R. Ini rumus dari keliling lingkaran. Oke. Nah. Kita lihat di sini. Karena di sini ada 2. Kita bagi aja dulu. Jadi, 1, 3, 2 dibagi dengan 2. Cepret, cepet. Nah, jadi sisanya berapa tuh? Kalau 3, 2 dibagi 2, 66 ya. 66 kali P kali R. Nah, ini kan 66 nih. 66 kalau P-nya kita taruh 22 per 7 bisa dicoret nggak? Bisa ya. Kalau kita taruh 3,14 malah bingung nantinya. Berarti P ini kita taruh 22 per 7 karena 66 ini merupakan kelipatan 22. Jadi, 66 adalah 22 per 7 dikali R. Oke. Jadi, kita bisa caret dong. 66 dengan 22 kita caret. Jadi, di sini bisa 3. Sip. Maka R-nya. Berarti kan 7 tinggal pindah ke sana ya. 7 pindah ke sana karena pembagian jadi perkalian ya. Berarti 3 kali 7. Nilai R adalah 21. Nah, udah ketahuan nih R-nya 21. 21 kan? Tinggal kita taruh di sini dong. 21 taruh di sini. 21 taruh di sini. Gitu. Sip ya? Oke. Ini lingkaran hijau. Biar ketahuan. Bahwa hijau ini dari sini. Nah, karena R-nya 21 merupakan kelipatan 7. Maka P-nya kita taruh apa? P-nya kita taruh 22 per 7. Paham ya? Jadi, itu cara masukin nilai-nilai seperti itu. P ini jangan dimasukin dulu. Masukinnya terakhir. Setelah kita tahu komponen yang lain bisa dibeguti 7 atau tidak. Setelah itu baru kita caret-caret ya. Jangan dihitung sebelum dicoret. Atau caret dulu baru. Hitung. Jebret. Jebret. 3 ya. Berarti 22 kali 3, 66. 21 kali 5, berapa tuh? 105 ya? 105. Oke. Sama seperti tadi. Berapa? 66 kali 105. Dalam waktu 2 menit dari sekarang. Yuk, silakan. Silakan di-screen dulu. Di-screen, dipahami, dihayati, dan dicintai. Sebelum kita lanjut. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Nanti kita istirahat di nomor 9 ya. Nomor 4. Sebuah tabung tanpa tutup. Nah, berarti kalau... Ini enggak ada gambar tabung ya. Kalau ada tabung tanpa tutup. Berarti kayak kaleng kongguan ya. Kaleng kongguan dibuka tutupnya gitu. Eh, kongguan. Kaleng regal gitu ya. Jadi ada... Nah, seperti ini. Seperti ini. Dengan kondisi. Ini... Begini ya. Ini tanpa tutup. Artinya. Katanya panjang diameternya 10 cm. Diameternya dari sini ke sini. 10 cm. Berarti jari-jarinya di sini 5 cm. Hati-hati ya. Jadi seringnya karena di ujian itu suka panik. Jadi enggak lihat gitu. Ini diameter, ini jari-jari. Hati-hati di situ. Tingginya 12 cm. Yang ditanya adalah luas tabung. Kemarin ingat, tidak perlu ngapalin ya. Tidak perlu ngapalin. Yang penting kita tahu konsepnya. Luas tabung tanpa tutup. L, T, 3. Luas tabung tanpa tutup. Ingat, luas tabung tanpa tutup. Komposisi sisinya apa saja? Komposisi sisinya adalah pertama, luas alas. Ditambah luas selimut tabung. Nah, luas alas berarti apa? Di sini ada R, sisanya R ya. Di sini 2, T. Nah, kayak gitu. Nah, inilah rumus L, T, 3. Luas tabung tanpa tutup. Gitu ya. PR kali R tambah 2, T. Nah, sudah ketemu rumusnya. Berarti tinggal kita taruh angka-angkanya. Ingat, P jangan dulu. Kita taruh R-nya. R-nya adalah 5. Lalu di sini 5, 2, T berarti 2 kali 12. 2 kali 12. Gitu. P masih kita kosong. 5 kali 2, 5 tambah 24 ya. 5 tambah 24 berarti 29. Nah, karena 5 dan 29 tidak bisa dibagi 7, berarti kita letakkan CV-nya adalah 3,14. Oke. Nah, seperti itu tugasnya kembali ke kalian. Berapakah 3,14 kali 5 kali 29? Mulai dari sekarang. Nah, tadi kekeliruan siapa tadi? Yang tadi saya bilang hati-hati. Ismi ya. Ismi 455.3. Nah, itu dihindari ya. Jadi, coba pakai koma. Karena ini memang koma. Nah, penyakitnya sama dengan si Kail. Yang harusnya titik, ya titik. Yang harusnya koma, koma. Oke. Selanjutnya. Nomor 5. Kolom tabung. Yang ukuran diameternya 10 cm. Tingginya 8 cm. Dan P-nya. P-nya udah kasih tau ya. Kalau P-nya sudah dikasih 3,14. Ya jangan maksain 22 per 7 ya. Kan udah dikasih kebaikan. Jadinya pakai aja. Yang ditanya kolom tabung. Nah, ini jujur banget soalnya ya. Kolom tabung berarti kolom prisma lingkaran. Luas alas. Yaitu P-R kuadrat kali tinggi. P-nya sudah ada. R-nya sudah ada. Yaitu dari diameter tingginya sudah ada. Berarti soal ini langsung kita kerjakan. Berarti 3,14 kali R-nya 5, kali R-nya 5, kali T-nya 8. Berarti 3,14 dikali 5, dikali 4, 10. Silahkan dikerjakan. Ini sekelebat juga. Jadi ya. Waktinya cuma 1 menit dari sekarang. Tindakan. Penyakitnya teman-teman. Yang udah-udah. Ini nih. Kalau ketemu yang seperti ini. Biasanya begini. 3,14 dikali 5 dulu. Baru hasilnya dikali 5 lagi. Baru hasilnya dikali 8. Atau 3,14 dikali 25. Hasilnya baru dikali 8. Oke. Nah. Ini tuh sudah saya bantu nih. Jadi kita harus lihat kira-kira yang akan menggampangkan perkalian itu yang mana. Nah. Jadi yang kita kalikan ini dulu. Gitu. 5 kali 8, 40. Kenapa 5 kali 4, 40 yang kita kalikan dulu? Karena kita ingin menemukan angka 0-nya dulu. Angka 0 ini membantu banget. Jadi yang kita hitung nanti kan 4-nya aja ya. Yang kita kalikan nanti hasilnya ditambah 0. Nah gitu. Oke. Nah kebetulan setelah dikalikan lagi 5 kali 4 ini sudah 20. Berarti 200 gitu ya. 3,14 kali 200. Yaitu. 3,14 kali 2 berarti 6,28. 0-nya ada 2. Berarti hilang komanya ya. Jadi 6,28. Jadi tadi saya lupa ini udah saya bantu di 40 ya. Oke. Sip. Yang mau screen boleh. Silahkan. Kita lanjutkan ke nomor 6. Diketahui luas selimut sebuah tabung adalah 2.200. Oke. Jadi kita taruh dulu informasinya. Luas selimut tabung adalah 2.200. Tinggi tabung 25 cm. Ini cm persegi. Ini cm. Pi-nya enak banget ini. Berarti tau. 2,2 per 7. Pi-nya. Selanjutnya yang ditanya luas permukaan tabung. Yang ditanya luas permukaan tabung. Kalau sudah ada soal luas permukaan tabung. Artinya yang ditanya adalah tabung full ya. Tabungnya full seperti ini. Dia ada tutup. Dia ada alas. Oke. Sip. Langsung kita bongkar tadi. Luas permukaan tabung. Rumusnya apa? Luas permukaan tabung. Berarti ada 2 alas ya. 2 lingkaran. Lingkaran atas dan lingkaran bawah. 2 kali Pi kali R kuadrat. Pi R kuadrat kan alas. Karena ada 2-nya. Ada 2 lingkaran. Berarti 2 kali luas lingkaran. Ditambah. Jangan R kuadrat deh. R gitu ya. Ditambah selimut tabung. Selimut tabung apa tadi? 2 kali Pi kali R kali T. Nah gitu. Nah karena di sini ada 2 Pi R. Di sini ada 2 Pi R. Maka 2 Pi R ini keluar. 2 kali Pi kali R. Di dalamnya R tambah T. Nah gitu. Nah inilah rumus luas permukaan tabung. Jadi tidak perlu diapalkan. Kalau memang terlalu banyak rumus. Apalagi rumus-rumus inti. Nanti tinggal kita bongkar dari konsepnya. 2 Pi R. 2 udah ada angkanya. Pi udah ada angkanya. R udah ada angka. T sudah ada angka. Eh R belum ya? R belum ada angkanya. Berarti kita harus mencari R. Nah mencari dari mana? Dari sini. Mencarinya. Luas selimut tabung. Ingat. Luas selimut tabung apa tadi? Luas selimut tabung. Rumusnya 2 kali Pi kali R kali T. Gitu ya. Nah ini adalah 2200. Gitu. Ini 2. Pi nya 22 per 7. 2, 2 per 7. R nya belum tahu. T nya 25. Yang kita mau coret-coret gitu ya. Gimana coret? Sudah pasti ini ya. 22 dengan 22. Jadi ini 1 ya. Jadi 100. Terus apa lagi? 100. 100. Sama dengan 2 kali 2. 250 ya. 50 per 7 kali R. Nah berarti kan kita bisa coret. 100 dibagi 50. Jebret. Jebret. 2 gitu ya. Maka R nya berarti 7 ke sini ya. 7 kali 2. 2 kali 7. Sama dengan 14. Nah ini R nya yang sudah ketemu. Kalau R nya sudah ketemu. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. LPT. Luas permukaan tabung. Berarti 2 kali 22 per 7. Kali R. R nya 14. Di dalam kurung 14. Tambah T nya. T nya 25. Oke. Sampai sini sekarang. Di infonya. Sisanya kalian. Mulai dari sekarang. Jadi kita bagi dulu nih. 7 dengan 14. 2 kali 22 kali 2 kali 2 berarti 2 kali 4. 8 8 ya. 8 8 dikali 14 tambah 25 berarti 39. 8 kali 9 72 berarti belakangnya pasti 2. Nah coba begini ya. 3 4 3 2. Tapi jangan diikutin ya. Ini maksudnya cara saat mengerjakan ujiannya. Oh belakangnya 2. Udah. Karena kita sudah yakin cara di atas sudah benar. Maka jawaban yang kita belakangnya 2 sudah pasti benar. Tapi kalau ini SI maka harus dihitung. Jadi tetap biasakan saat belajar terus dengan menghitung. Bukan dengan menebak-menebak seperti ini. Ini sudah cara untuk mengerjakan ujian secepat mungkin. Oke selanjutnya. Silahkan di screen dulu. Sudah. Kita lanjut nomor 7. Jika jari-jari alas tabung. Tabung lagi. Kita menang hobi tabung ya. Jari-jari alas tabungnya 3. Dari sini ke sini 3. Tinggi tabung adalah 10. Luas pemukaan tabung. Sama seperti tadi ya. Luas pemukaan tabung. Berarti karena tadi kita sudah menjabarkan. Maka luasnya 2. P kali R. R ditambah T. Maksud saya itu gitu. Jadi gini. Kalau kalian sudah mengerjakan. Sudah menulis rumus. Sudah menemukan rumusnya. Kan nanti. Kalau memang ada soal ujiannya kan. Ada kertasnya ya. Atau ada apanya lah gitu. Nah rumus-rumus yang sudah kalian temukan. Saat kalian ujian. Dicatat di kertas coretan. Gitu. Tapi kalau kalian nyatat rumus-rumus itu di rumah. Namanya nyontek. Gitu kan. Tapi kalau kalian nulis rumus-rumus itu saat ujian. Maka itu bukan nyontek. Itu membantu kalian sendiri. Jadi sah-sah aja. Oke. Jadi ini luas permukaan tabung. Keseluruhan. Jadi dengan tutup dan dengan alas. Kita lihat komposisinya. Dua sudah ada angkanya. P sudah ada angkanya. R-nya sudah ada. Sudah ada ya. Tiga. R-nya sudah ada. T-nya sudah ada. Berarti tinggal masukkan aja. Dua kali. P-nya jangan ditaruh dulu. R-nya adalah tiga. R-nya adalah tiga. T-nya adalah sepuluh. Gitu ya. Oke. Maka karena tidak ada yang berkaitan dengan tujuh. Kita pakai 3,14. 3,14. Ya. Ini sederhana sekali. Jadi langsung kalian yang... Tiga menit dari sekarang. Oke. Kita lanjutkan. Ini jadi jawaban kesepakatannya adalah 2,44,92. Jadi ini kurang kopi ini yang buat soal. Nomor delapan. Akan dibuat... Nah sekarang saya coba kasih kesepatan kalian untuk mengerjakan sendiri. Ya. Coba dinalar. Bagaimana mengerjakannya. Ini kasih waktu nalar 2 menit dari sekarang. Mengerjakannya 3 menit. Berarti total 5 menit. Kan dari tadi sudah ya. Sudah 7 soal dipandu. Silahkan mulai dari sekarang. 5 menit. Jadi kurucut. Jadi kurucut. Bentuk topi pak tani atau topi badut. Bentuknya seperti kurucut tanpa alas. Karena harus dipakai. Ini kurucutnya. Berarti alasnya yang tidak ada. Berarti kita bicara tentang luas selimut kerucut. Nah. Kalau luas selimut kerucut. Berarti rumusnya peres. Gitu ya. P kali R kali S. Nah kalau sudah S. Berarti kita menghubungkan antara tinggi dengan jari-jari dengan S-nya. Ia berbentuk siku-siku. Ingat ya. Jadi seperti ini. Untuk segitiga siku-siku. Kondisinya diameter adalah 14. Berarti jari-jarinya adalah 7. Berarti di sini 7. Tingginya 24. Nah kita ingat ada 7 ada 24. Berarti pasangannya. Apa? Pasangannya adalah 25. Nah kalau yang tidak ingat tinggal dihitung ya. Akar dari 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 7 kuadrat 49. 24 kuadrat berapa ya. 5, 7, 6 kalau nggak salah. Ditambahkan menjadi 6, 25. Hasilnya adalah akar dari 6, 25 ya. 25. Seperti itu. Kalau tidak apal. Kalau sudah apal enak nih. Makanya harus dihafalkan. 6 pasang triple pitagoras. Berarti S-nya 25. Oke. Nah dia punya lembaran karton. Lembaran karton seperti ini misalnya ya. Ukurannya 1 meter persegi. Kalau dijadikan cm berarti apa? 1 meter persegi sama dengan 10.000 cm persegi ya. Karena kan setiap turun 2. Setiap turun 2. Berarti 2 kali turun maka menjadi 10.000 cm persegi. Nah sekarang kita lihat luas limut kucut berapa nih. P-nya pakai apa? P-RS. Karena R-nya adalah 7. Berarti kita pakai 22 per 7. Kali 7. Kali 25. Gitu ya. Untuk rumus luas limut kucut. Tinggal dihitung jebret. Berarti luas limut kucut adalah 22 kali 25. Nah yang menjadi kebiasaan adalah ini teman-teman di SMP. Teman-teman di SMP itu dikalikan. 22 dikali 25. 22 dikali 25 berapa ya? 550 ya. Dan mana taunya? 25 kali 20 kali 500. 25 kali 2 50 berarti 550. Biasa begini. Baru dibagi ini. Dibagi dengan ini ya. Di 10.000 dibagi 550. Boleh-boleh aja ya. Nggak salah. Jadi nanti 10.000 dibagi 550. Coret. Jebret. Tinggal 1.000 dibagi 55. Oke. Nah atau yang bisa kita lakukan N. Banyaknya topi. Yaitu 10.000. 10.000 itu kan 100 kali 100 ya. 10.000 itu 100 kali 100. Dibagi ini nih. Dibagi dia aja. Jangan 550-nya. Dibagi 22. 22 dikali 25. Sip. Nah dari sini kan kita bisa coret-coret nih. 100 dibagi 25. 4. Gitu ya. 22 dengan 4 disedarkan. Ini 2. Ini 11. Berarti hasilnya 200 dibagi 11. 200 dibagi 11 berarti sekitar 18, sekian. Nah karena sekian ini berarti adalah sisa kartonnya. Yang kita pakai berarti membuat topi maksimal 18 buah. Ya 18 topi padut. Oke. Sama sini. Silahkan di screen boleh. Kalau sudah kita lanjutkan ke nomor 9. Oke. Sama seperti tadi. Kalian coba kerjakan. Ini ada tangki besar. Ya ukurannya. Diameternya 9 desimeter. Tingginya 12,5 desimeter. Ya jadi saya gambarkan ya. Saya bantu gambarkan. Di sini ada tangki besar. Isinya penuh dengan minyak. Ya. Pengen dimasukkan ke tangki kecil. Sama. Bentuknya tabung. Ya. Dengan ukuran jari-jarinya 15. Ingat ya. Yang tadi. Diameter. Yang ini sekarang jari-jari. Ya. Jari-jari yang kecil ini 25 cm. Silahkan. Dikerjakan dalam waktu 5 menit. Mulai dari sekarang. Jadi kalau nanti ketemu soal seperti ini. Ada bangun yang besar. Ada bangun yang kecil. Beda di ukuran. Nah tugas kita sebenarnya pakai metode membandingkan. Ingat ya. Membandingkan. Kondisi di sini berarti diameternya 9 DM. Nah jari-jarinya berarti apa? Jari-jarinya 4,5 DM. Nah gitu. Nah 4,5 DM ini supaya sama dengan satuannya dengan yang kecil. Kita jadikan 45 cm. Tingginya 12,5 DM. 12,5 DM. Berarti kita jadikan cm. 125 cm. Nah ini udah sama-sama nih. 2 cm, cm. Sedangkan di yang kecil. Yang diinformasikan jari-jarinya. Yaitu 15 cm. Tingginya 25 cm. Gitu ya. Nah ceritanya kita kan bicara tentang volume. Si tabung besar ini diisi volume sampai penuh. Sampai penuh seperti ini. Dipindahkan ke yang kecil. Berapa butuh kaleng kecil. Atau tabung kecil. Maka tugas kita membandingkan. Yaitu volume tabung besar. Dibandingkan dengan volume tabung kecil. Biasanya kalian itu nanti terjebaknya pada mencari volume. Besar berapa. Volume kecil berapa. Lalu volume besar dibagi volume kecil. Biasanya begitu. Nah akibatnya jadi lama. Seperti tadi 5 menit belum selesai. Dan soal seperti ini sering banget keluar di ujian-ujian akhir. PAS, UN, US. Ini sering keluar. Jadi soal seperti ini bukan untuk ngerjain kalian. Tapi untuk mengetahui konsep yang kalian ingin pakai apa. Jadi caranya karena perbandingan. Kita tulis saja rumus-rumusnya. Rumusnya apa? P kali R besar. Kali R besar. Kan luas salah sekali tinggi ya. P R kuadrat. P R R kali T besar. Misalnya begini. Nah disini P kali R kecil, kali R kecil, kali T kecil. Ini pada tabung kecil. Sudah. Kita masukkan angkanya. Karena disini P dan P. Jadi kita bebas-bebas aja ya. P nya kita nggak usah angkain juga boleh. P nya kita tidak usah angkain. Karena sama. Nah R besar 45. R besar lagi 45. Tingginya 125. Gitu ya. R kecil 15. R kecil 15. Tinggi kecil 25. Nah yang tadi saya bilang jebaka apakah bukan jebakan langkah yang membazir adalah yang biasa dilakukan. P nya dibongkar. P nya dibongkar jadi 3,14 atau 22,7. Lalu dikalikan 45 kali 45. Kali 125. Seperti itu. Ini juga sama dibongkar. Nanti hasilnya. Misalnya ini hasil. Ini hasil. Berarti hasil ini dibagi dengan hasil ini. Hasil yang besar dibagi dengan hasil yang kecil. Nah itu membazir. Nah karena kita kan ingin membandingkan berarti yang sama kita coret. P dengan P kita coret. Ya habis. Lalu 45 dibagi 15 berarti 3. 45 dibagi 15 berarti 3. Lalu 125 dibagi 25 berarti 5. Udah. Berarti ini tinggal 1. Maka 3 x 3 x 5, 9 x 5 berarti 40. 45 dibanding 1. Jadi jawabannya adalah 45. Oke. Jadi tidak perlu dihitung hasilnya masing-masing. Bagi bayi. Tapi tinggal dicara-cara aja. Jenis soal seperti ini biasanya seperti ini. Mengerjakannya. Membandingkan aja. Oke. Sip. Silahkan di screen. Kalau sudah. Kita masuk nomor 10. Ini sudah main angka nih. Main angka. Atap sebuah museum berbentuk kerucut. Dari sheng. Jadi kita gambar aja kerucutnya. Kita gambar kerucutnya. Sebuah kerucut yang gini ya. Museum. Panjang diameter alas. Sebuah kerucut. 24 meter. Diameter ya. Diameter. 24. Berarti jari-jarinya 12 meter. Ini 12 meter juga. Tingginya 9. Tingginya dari sini. 9. Jika harga sheng 14.000. Per meter. Harga sheng. 14.000. Per meter persegi. Ingat ya. Per meter persegi. Bukan per panjang ya. Jadi kalau panjang ini meter aja. Kalau luas meter persegi. Maka besar biaya pembelian sheng. Nah. Jadi. Ini. Menyangkut pengertian kita juga nih. Terhadap soal. Ini kan atap sebuah museum berbentuk kerucut. Maka. Yang dipersoalkan adalah atapnya. Atapnya ini berarti selimutnya aja. Oke. Berarti selimut kerucut. Selimut kerucut. Berarti PRS. Nah. Kalau sudah S. Berarti kita harus menghubungkan. Antara jari-jari. Tinggi dan. Garis pelukisnya. Oke. Di sini ada 12. Ada 9. Berapakah di sini. Ingat. Kalau. Kita goraskan. Apa angka dasarnya. 3. 4. 5. Gitu ya. Ada nggak hubungannya dengan 9, 12 dan berapa gitu. Ada ya. Ini dikali 3 sama dengan 9. Dikali 3 sama dengan 12. Berarti di sini dikali 3 sama dengan 15. Maka. Garis pelukisnya adalah 15 meter. Oke. Nah. Jadi kita masukin nih. P-nya kita kosongkan dulu. R-nya adalah 12. S-nya adalah 15. Oke. Oke. Nah. Jadi ceritanya kan ini nanti akan ada hasilnya ya. Tetet-tetet gitu kan. Kalau dilihat dari angka-angka 12 dan 15. Ini harusnya kan kita pakai 3,14 nih. Gitu kan. Logikanya gitu. Tapi ternyata luas limut ini nanti akan kita kalikan dengan harga kan. Oke. Luas limut ini akan kita kalikan dengan harga. Nah sementara harganya adalah 14 ribu. Nah 14 ribu ini apa? Kelipatan 7 ya. Nah karena 14 ribu ini adalah kelipatan 7. Maka P-nya bukan 3,14. Jadi biaya ya. Bahkan biaya adalah luas selimut kerucut dikali harga. Luas selimut kerucutnya kita pakai 2,2 per 7 gitu. Kali 12, kali 15 gitu ya. Jadi kita bongkar dulu. Baru kita kali 14 ribu harganya per meternya. Oke. Nah baru kita cerit. Cebret, cebret, 2 gitu ya. Jadi 22 kali 2 adalah 44. 12 kali 15. 15 kali 10, 150. 15 kali 2, 30 ya. Didumahkan menjadi 180. Yuk silahkan. Berapa hasilnya? Di sini saya ingetin lagi ya. Bahwa kenapa kita tidak pakai 3,14. Padahal kan di sini tidak ada kelipatan 7. Karena kalau yang ditanya biaya, maka biaya kan nanti akan dikalikan dengan harga. Nah sedangkan harganya ada 14 yang kelipatan 7. Jadi prinsipnya P ini 3,14 atau 227 tergantung pada komponen lainnya. Komponen baik dirumus atau komponen dari keseluruhan soal. Kalau keseluruhan soal, kalau rumus kan di sini selimut kerucut tidak ada yang bisa dibagi 7. Ternyata di keseluruhan soal ada yang bisa dibagi 7. Jadi tetap memakainya 22 per 7. Selanjutnya nomor 11. Luas permukaan kerucut dengan diameter 10 cm, tinggi 12. Ini gampang ya. Ini soal-soal polos. Ini apa tadi? Ada kerucut. Diameternya 10, berarti jari-jarinya 5. Tingginya 12. Coba langsung disebutkan kira-kira garis plukisnya berapa di sini. Berapa garis plukisnya? Ada 5, ada 12, ada berapa? Ada 13. Ingat ya. 5, 12, 13. Jadi kalau luas permukaan kerucut, luas permukaan kerucut berarti luas alas, lingkaran berarti PR kali R, ditambah PRS ya. Luas limut kerucutnya adalah PRS. Di sini ada PR, di sini ada PR. PR-nya keluar. Sisanya R tambah S. R-nya ada nggak kelipatan 7. S-nya nggak ada kelipatan 7 ya. Berarti kita harusnya 3,14. R, P-nya. Tetapi jangan gegabah dulu. Ternyata di sini jawabannya P tidak dibongkar. Nah, gitu. P-nya tidak dibongkar. P-nya tetap P. Berarti kita tidak perlu membongkar P-nya. P-nya diamin aja. R-nya 5. R-nya 5. S-nya 13. Berarti P dikali 5 dikali 18. 5 kali 18 berarti 90P. Ini jawabannya ya. Langsung. Karena sudah nepet waktunya. Oke, sip. Dicatat silahkan. Dibang ngerti ya. Kenapa 90P? Karena memang di pilihan jawaban dia tidak ingin membongkar P-nya. Sering juga soal-soal UN. Ini soal UN asli ya. Tahun 2011. Waktu kalian masih usia berapa tahun ya? 10 tahun lalu. Usia 4 tahun ya. Masih belum TK gitu ya. Oke. Saya juga masih SD. Nomor 12. Nah, ini hitung-hitungan lagi ya. Ubah sebuah bangunan berbentuk belahan bola setengah bola. Nah, berarti setengah bola. Kita gambar. Kita gambar setengah bola. Misalnya begini deh. Nah, gitu. Setengah bola. Anggaplah sang he'e gitu ya. Ubah seperti ini. Diameter 14 meter. 14 meter. Maka, jari-jarinya 7 meter. Selalu otomatis ya. Kalau di soal dikatakan diameter, kaliannya otomatis membuat jari-jarinya. Jadi, enggak. Lupa. Pada bagian luar, kubah akan dicat dengan biaya 25 meter setiap meter persegi. Harga cat 25.000 per meter persegi. Berarti nanti berapa luasnya dikali dengan harga. Itu yang penting konsepnya. Biaya yang dikeluarkan. Berarti karena ini adalah kubah luarnya yang pengen dicat, berarti kita hanya mencari selimutnya saja. Selimut bola. Ingat kemarin cara ngapalinnya, kalau bola total, luas permukaannya, luas permukaan bola total, 4 luas lingkaran. Kalau setengah bola padat, kayak semangka dipotong, melon dipotong tengah, maka luasnya adalah 3 luas lingkaran. Kalau setengah bola kosong, seperti yang sedang kita hadapi sekarang, atau seperti bola plastik dipotong, itu adalah 2 luas lingkaran. Ini untuk luas permukaannya. Berarti kasus ini kita pakai setengah bola kosong. Luas permukaan kubah, berarti 2 luas lingkaran. Nah, 2 luas lingkaran bagaimana? P kali R kali R. R-nya sudah ada ya, 7. Berarti kita pakai 2 2 per 7. 2 dikali 2 2 per 7, kali 7, kali 7. Nah, ini juga sebenarnya kalian tidak perlu hitung ya. Kalau sudah luas, padahal nggak sih saya kasih tahu, luas dan keliling dengan jari-jari 7, jari-jari 10, dan jari-jari 14, ini harus sudah dihafal. Ini 1, 5, 4. Ini 6, 2, 8. Ini 6, 2, 8. Sorry, 3, 14. Ini 6, 1, 6. Ini harus dihafal. Supaya nggak buang-buang waktu. Kelilingnya ini 44. Ini 6, 2, 8. Ini 88. Ini harus dihafal. 3 jari-jari ini. Ini jari-jarinya. Ini luas kelilingnya. Harus dihafal supaya nggak buang-buang waktu. Berarti di sini apa? 2 dikali 1, 5, 4. Nanti dikali 25 ribu. Berarti 2 kali 25 ribu. 50 ribu. Dikali 1, 5, 4. 5 kali 1, 5, 4. Gimana? 5 kali 1, 5, 4. Berarti dikali 2. Dikali 2. Ditambahin 0. Berarti berapa? 3, 8. Nah, gini. Berarti 3, 8, 50. Coba dihitung lagi nih. 50 ribu kali 1, 5, 4. 50 ribu kali 1, 5, 4. Di pause dulu. Jadi jawabannya 7, 700 ribu. Saya ulang. Tadi 50 bisa diakalin menjadi 100 per 2. Supaya memudahkan. Nanti 1, 5, 4-nya dibagi 2. Hasilnya 77. Tinggal ditambahin 0-nya 2 dari 100. Tinggal ditambahin 0-nya 3 dari ribu. Oke, demikian. Kak Rima masih ada di sini? Iya. Baik, teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, malam ini, bisa dimaksimalkan mengartinya. Kalau ada yang miss-miss, bisa diulang, dilihat di rekodnya. Kalau mau ada pertanyaan, melalui chat pribadi boleh. Nanti pembahasannya mungkin akan di-share di grup. Supaya semuanya dapat manfaat. Jadi nggak usah takut, nggak usah malu untuk bertanya. Kecuali saat ujian. Kalau lagi ujian, ya lebih kerjaan. Ujian sendiri dulu ya. Belajar menerima apapun hasil usaha kita. Demikian, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.